Saudara keluarga korban insiden penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek didampingi kuasa hukum mendatangi gedung DPR untuk menemui komisi 3 DPR. Mereka mengadukan kasus yang menimpa keluarganya dan berharap pimpinan DPR membuat tim investigasi dalam mengungkap kasus ini. Mereka yang mendatangi kantor DPR adalah anggota keluarga dari korban yang bernama Andi Oktiawan, Muhammad Suci Gaddafi, dan Lutfi Hakim. Melalui kuasa hukum korban Ahmad Bidan, keluarga meminta DPR agar membuat tim khusus untuk menginvestigasi kasus ini. Karena menurut mereka ditemukan kejanggalan pada tubuh korban sewaktu dilakukan otopsi. Di sisi lain saudara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa menyatakan dirinya mempertanyakan adanya pembentukan Laskar FPI dan apakah ada pelatihan khusus untuk Laskar tersebut. Kalau ini Laskar, kan tentara. Jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara, untuk perang juga. Perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung. Gitu loh. Kalau ini Laskar, ini kan perang. Juga nggak benar ini. Saya sebagai pimpinan Komisi 3, melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah Laskar-Laskaran, ini sama saja. Zaman kita Laskar pra-revolusi. Kaki saya juga, Komendan Laskar. Insiden tewasnya 6 orang Laskar FPI di Tol Capek memasuki babak baru. Mulai 8 Desember 2020, penyelidikan kasus ini diambil alih Mabes Polri. Selain karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polda, Jawa Barat, pengambil alihan kasus juga dilakukan demi menjaga profesionalisme dan integritas. Terlebih, anggota Polda Metro Jaya turut menjadi korban. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mendapati senjata api dan senjata tajam di tempat kejadian perkara. Polisi juga temukan jelaga di tangan pelaku. Terkait dengan hasil penyelidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Tak hanya Mabes Polri, kasus ini juga turut diusut oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Guna melengkapi informasi, Komnas HAM akan memanggil Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan Direktur PT Jasa Marga. Kami kutip dari detik.com, Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, menyatakan surat pemanggilan untuk meminta keterangan telah dilayangkan ke Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama PT Jasa Marga. Insiden tewasnya 6 Laskar FPI terjadi pada 7 Desember dini hari. Polisi mengaku terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur lantaran mendapat perlawanan dari Laskar FPI. Mabes Polri berjanji akan transparan mengusut kasus ini. Polisi bahkan membuka kesempatan kepada masyarakat yang memiliki informasi untuk berpartisipasi mengungkap kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Polda Jabar telah menetapkan jadwal pemanggilan kedua Rizik Sihab sebagai saksi dalam kasus kerumunan Mega Mendung Bogor. Rizik kembali dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada 14 Desember pekan depan. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menjadwalkan pemanggilan pertama Habib Rizik Sihab pada Kamis hari ini. Namun Rizik tidak datang. Melalui pengacaranya, Rizik menyampaikan surat keterangan kepada penyidik. Menurut pengacara Rizik Sihab, masih dalam kondisi pemulihan. Dan kebetulan hari ini dipanggil, tidak datang. Dan pengacaranya datang, menyampaikan bahwa Pak Rizik Sihab itu tidak bisa hadir hari ini karena kelelahan. Jadi, surat sudah diterima oleh penyidik. Nah, kemungkinan akan dipanggil yang kedua kalinya. Ini diagendakan kemungkinan minggu depan. Minggu depan kepatnya, tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 ya. Rencana diagendakan tanggal 14. Kuasa hukum Rizik Sihab menyebut kliennya tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Megamendung karena masih dalam proses pemulihan. Kuasa hukum menyatakan Rizik tidak mangkir dari panggilan polisi dan siap kooperatif. Hal ini ditunjukkan dengan surat resmi yang dikirim Polda, Jawa Barat. Nah, ini kami sebagai kuasa hukum hadir di sini bukan untuk mangkir tetapi untuk bersikap kooperatif menyampaikan surat bahwa beliau hari ini sedang dalam pemulihan. Sehingga kami sampaikan kepada Pak Sakit berbuangkan maaf jika bisa hadir. Maka kami sebagai kuasa hukum menyampaikan surat agar 50% keadaannya melalui perjalanan baik klien kami insya Allah ke depan mudah-mudahan diberikan kesehatan.